Oke, hello guys, welcome back to my channel Oke, jadi di video kali ini gue mau share info ke kalian Cara ambil best theme dari theme store ya Oke, jadi untuk beberapa video kali ini gue belum share tema dulu ya Karena kondisi gue lagi belum fit, jadi belum bisa bikin tema ya Jadi belum dapat inspirasi, umet buat bikin tema Jadi nikmatin aja tema-tema yang ada ya Karena tema gue udah banyak sih sebenernya Kalau di YouTube itu udah ratusan ya Jadi biar kita gak bosan kita beralih ke konten lain aja Oke, untuk kalian yang suka oprek-oprek tema sendiri ya Yang pengen belajar Ya, jika di theme store itu mungkin ada yang menarik ya Dari mungkin lock screennya ada yang bagus-bagus Lalu icon, ataupun kalian mau ambil webweaver Ataupun lock screen Jadi yang kalian butuhkan itu yang cuma Ya, yang pasti kalian harus download disini Empty manager ya Empty manager linknya nanti saya kasih di deskripsi ya Oke, kalau di flystore disini gak ada ya guys Tuh, jadi gak ada Jadi nanti linknya saya kasih di deskripsi Lalu disini ada juga Ya, kayaknya cuma File manager bawaan aja ya Oke Oke, kita Yang pertama-tama kita hapus dulu Folder color S Di internal storage-nya ya Jadi biar gak diketimpan nanti file-nya Jadi ini wajib hapus folder color S-nya ya Oke Ini sebentar Gak fokus ya Oke, kita hapus Oke, jadi Setelah kalian pakai tema Ataupun kalian pakai tema dari theme store Kalian wajib hapus folder color S Baru kalian bisa ambil base theme-nya ya Yang ingin kalian pakai tentunya Oke, disini kita langsung aja buka theme store-nya Oke, kita cari dulu Base theme yang ingin kita ambil Bahan-bahannya ya Oke, kita cari yang agak unik Oke, contohnya ini ya Kita undur dengan gratis Oke Setelah itu kita terapkan Oke, disini Temanya lumayan bagus ya Tapi dia tidak tembus Nah, jadi Kalau kita ingin Oprex sendiri Biar tembus ya Kita satukan dengan tema kita Yang pihak ketiga Jadi kita disini cukup ambil Icon-nya Lalu Lock screen Lalu Wildfavor ya Oke, jadi caranya Jangan keluar ke tema bawaan dulu Kita masuk ke MT manager-nya Oke, jadi disini ada dua Dua ini ya Dua sisi Jadi sisi yang pertama Ini buat kita Mindahin ya Nanti Dan ini tempat yang akan kita Pindahkan Jadi kita cari dulu folder Yang ingin kita Tempatkan Contohnya disini ya Di kanpa aja Nah, setelah itu Barulah kita cari File base theme-nya File base theme-nya itu Tersimpan di folder Color S ya Lalu di theme-store Lalu di bagian Thames Lalu data Lalu resource Nah, disini banyak banget ya Jadi kalau temanya tembus Kalian juga bisa ambil File Command listing Sistem UI MMS Ataupun contacts Jadi karena temanya Nggak tembus Memang ada beberapa sih ya Tapi masih dikit Tema yang tembus Di theme-store Oke, jadi yang kita ambil disini Cukup Icons Nah, disini Pilih yang waktunya Pas kita Download temanya tadi ya Sekitar jam Satu lewat berapa ya Oke, kita ambil Yang Atas Lalu Kita ubah namanya dulu ya Kayaknya Oke Kita ubah jadi Icons Oke Nah, setelah kita Ubah namanya Kita pindahkan Oke Nah, dia Sudah akan ambil ya Iconnya Satu Setelah itu Kita ambil juga Com OPPO Launcher nya Ini wajib Oke Pilih yang size nya Lebih besar Berarti yang di atas ya Kita ubah nama Com OPPO Launcher Oke, kita pindahkan juga Oke, lalu kita ambil juga Lock screen nya ya Karena lock screen nya Keren tadi Kita ubah namanya Ubah jadi lock style ya Lock style Oke, setelah itu Pindahkan Oke, lock style Icon Com OPPO Launcher Lalu Wellfavor ya Oke Wellfavor Kita pindahkan Oke Ubah namanya juga ya Biar kita Ingat Atau Biar gak lupa nanti Jadi langsung Pindahkan nanti Oke Wellfavor Kayak gini Nah, udah Oke, kalau Com OPPO Launcher Udah Icon udah Lock style juga udah Dan my paper Kita keluar aja langsung Nah, setelah itu Baru kita Balik ke tema Bawaan ya Oke Kita balik ke tema Bawaan Nah, setelah kita Kembali ke tema Bawaan Kita tinggal masuk ke File Manager ya Kita Akan menyatukan Dengan tema Pribadi kita Misalnya Kalian pengen Pake Tema Ini ya Among Us Jangan Oke, Among Us aja ya Oke Nah, kalian pengen Kita rubah aja Di Among Us ini ya Oke, berarti Kita tinggal Salin Yang di Folder Kampak tadi ya Oke guys Jadi, kita pindahkan aja Dulu Com OPPO Launcher Lock style Dan my papernya Kita pindahkan Ke Tema kalian ya Oke, pindahkan Jadi, tinggal Timpa aja Oke, pastikan Kalian sudah Mengekstrak Temanya ya Oke, jadi temanya itu Dijadikan zip ya Dengan cara begini Nah, tinggal Ini tambahkan Titik Lalu zip Dan simpan Nanti setelah Jadi zip Kalian klik Ekstrak Nah, nanti akan Muncul file-file Seperti ini Oke, kalian Ini tadi Lock style-nya Sudah di luar ya Berarti lock style Yang bawaan Kita hapus aja Nah, oke Ini kita Sudah pasted ya Selanjutnya Kita tandai aja Semuanya Kecuali File yang gak penting ya Dan file temanya Ini jangan ditandai juga Oke Setelah itu Kita menambatkan Lalu ke folder Saat ini Dan Kasih nama Oke, ini Sudah jadi ya Zip Kita ganti Namanya Simpan Oke Lalu kita coba Terapkan Oke Ini error Oke Kayaknya ada yang Salah ya Kira-kira Dimana ini Gak bisa diterapkan Berarti Salah ambil Base time ya Guys Berarti Base time-nya itu Kita Sebentar Kita buka kembali Di MT Manager Oke Berarti Base time-nya yang Yang 1 20 Tadi ya Yang satunya lagi Berarti ya Oke Kita ubah nama lagi Jadi Icons Oke Kita pindahkan ya Oke Setelah itu Komopo Launcher Oke Kita cari jam yang Saat kita Menerapkan yang tadi ya 1 18 Apa 120 Kayaknya 1 18 Berarti yang tadi Salah ya Oke Berarti yang ini guys Bukan yang ini Ini hapus aja Oke Oke Yang 1 18 Kita ubah nama Jadi Icons Oke Lalu kita Pindahkan ya Oke Setelah itu Komopo Launcher-nya Yang 1 18 Juga 1 18 Ya Karena Kalau 1 Yang lewat 20 Berarti Itu tema Bawaan Jadi tema Bawaan Bisa kalian Ambil Basenya Ini Komopo Launcher Oke Cukup File ini aja Yang kita Ambil ya Oke Kita pindahkan Oke Kalau udah Kita masuk ke File Manager Kembali Masuk ke Folder Yang Kanpa Tadi ya Oke Kita coba Pindahkan Ke Tema Tadi ya Oke 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 Sebentar ya Guys Kayaknya Mbak Papernya Tadi yang Error Oke Kita masuk Kembali Ke Temanya Kita Tandai Semua File Lalu Kita Menempatkan Oke Kita Kasih Nama Oke Kita Akan Coba Terapkan Oke Berarti Bisa ya Berarti Masalahnya Di Webpacker Jadi Webpacker Kayaknya Itu Memang Nah Jadi Yang Base Yang Iconnya Yang Gue Ambil Ini Icon Yang Tema Bawaan Tadi Tadi Oke Lockscreen Udah Bener Berarti Iconnya Tadi Udah Bener Yang Salah Itu Webpackernya Jadi Webpacker Itu Tidak Work Kita Ambil Berarti Cukup Yang Kita Ambil Itu Com Oppo Launcher File Icon Dan File Log Style Jadi Ini Work Lockscrinenya Keren Jadi Gitu Aja Cara Ambil Base Tem Dari Tem Store Jadi Gampang Hanya Butuh Ketelitian Dan Kesabaran Aja Oke Sampai Jumpa Di Video Tutorial Selanjutnya See you